Pedagang tekstil, Senin pagi akhirnya penyerbu kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sayangnya mereka harus kembali menelan rasa kecewa lantaran penutupan area Pasar Tanah Abang diperpanjang hingga 19 April mendatang seiring pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Ratusan pemilik dan pegawai pusat perbelanjaan tekstil penyerbu lokasi tempat mereka berjualan di kawasan Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah dua bukaan ditutup, mereka ternyata tetap tertahan di luar gedung lantaran tak satupun pintu terbuka. Perpanjangan penutupan area Pasar Tanah Abang oleh PD Pasar Jaya selaku pengelola dilakukan demi memutus rantai penyebaran virus corona. Namun jika kondisi seperti ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka para pedagang khawatir terancam gulung tikar. Tanggapan saya sih kasihan ya untuk pegawainya karena kita cari makan, ya dari sini juga gitu. Untuk menenangkan basa, petugas kelurahan setempat beserta TNI dan Polri berusaha memberikan pemahaman dan himbauan agar para pedagang tetap tenang serta kembali ke rumah masing-masing. Jaya mengikuti, ya mengikuti suruhan gubernur tersebut dengan menutup blok A, blok B, dan blok F, ya sampai dengan 19 April. Pusat Grosir Tanah Abang telah ditutup sejak 27 Barat 2020 lalu. Rencana awal pusat perbelanjaan ini kembali dibuka pada 6 April. Namun karena kondisi belum memungkinkan, penutupan gedung pun diperpanjang hingga 19 April mendatang. Dari Jakarta, Rani Son Sanjaya, ANYUS melaporkan.